Ya, kali ini saya akan menunjukkan ya, seperti apa driven antena PF yang model H ini dibuat. Jadi untuk dalamannya seperti ini, banyak yang memakai 4 batang pipa ammonium ya. Yang 2 ini panjangnya 19 cm, kemudian yang 2 yang pendek ini kisaran 15 cm. Dan untuk menjadikannya imperdensi 75 ohm, ini dipasang balun ya, berupa ferit. Dan juga dipasang kapasitor ukuran 1 PF. Dan ya, memakai konektor tipe drat seperti ini. Dengan driven model seperti ini, saya kira cukup mudah ya, untuk membuatnya. Tapi jika ingin membuat seperti ini, ternyata ada satu bagian ya, yang menurut saya sulit untuk ditiru. Jadi apa itu? Ini dia. Yaitu besar pipa ammonium ini ya. Jadi diameter pipa ammonium ini, untuk penerimaan yang baik, ini adalah kalau dilihat dari gambar ya, yang saya dapat. Ini antena MASPRO dari Jepang. Ini dianjurkan memakai pipa ammonium yang diameternya 9,5 mili. Dan ini kalau saya bandingkan untuk driven antena PF ini ya. Dengan pipa ammonium 8 mili, ia terlihat lebih besar ya. Jadi misalkan kita ingin membuatnya sama, mungkin kita hanya akan mendekati ya, yaitu memakai pipa ukuran 9 ataupun 10 mili. Tapi jika kita memakai pipa ukuran 9 atau 10 mili, ini kita akan kesulitan ya, untuk mendapatkan bok yang pas dengan pipa ammonium 9 ataupun 10 mili. Karena bok yang dijual di pasaran, ini hanya cocok ya, seperti ini. Ia hanya cocok untuk pipa ukuran 8 mili ya. Kecuali kita mengakalinya, sehingga pas dengan pipa ammonium 9 ataupun 10 mili. Jadi bisa dipastikan untuk driven model H yang dijual di pasaran, ini pasti memakai pipa ammonium ukuran 8 mili. Dan tentunya, walaupun modelnya sama H, saya kira hasilnya pasti masih di bawahnya ya, dengan driven antena PF yang asli ini. Oke, saya kira itu ya, rahasia dari driven antena PF yang memakai pipa ammonium dengan ukuran yang dianjurkan, itu adalah 9,5 mili. Oke, itu saja yang bisa saya bagi. Terima kasih. Terima kasih.